Petugas gabungan polisi TNI Satpol PP dan Dishub menggelar razia protokol kesehatan di Serpong, kota Tangrang Selatan. Sebanyak 25 warga terjaring razia karena tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sebagai efek jerah, mereka diberi sanksi sosial berlari memutari area perumahan sejauh 2 km. Terima kasih telah menonton. Kita harus lebih waspada lagi dengan COVID-19. Itu saja. Kalau untuk tadi kebetulan dari menjelaskan setelah salah tukur ada di pos sebelah sana kita menjaring kurang lebih 13 orang di sini juga kurang lebih sekitar 12 tadi, ya. Informasinya, informasinya sekitar 12 orang. Sangseng lari gimana Pak, ya Pak? Siap? Sangseng larinya gimana? Baik. Sebetulnya di Pergub ataupun di Pergub sedularnya mengandung sanksi. Sanksinya yang sifatnya edukatif atau yang tidak terlalu memberatkan. Ada memang sanksi administratif berupa denda, Tapi kita bukan masalah dendanya lah Kita yang kita kejar dari pergub, dari pelwar, dari segala macam Kesadaran masyarakat Ya kalaupun memang terpaksa harus kita larikan Harus kita pusatkan segala macam Mudah-mudahan ini membuat efek jerak Kepada masyarakat mereka patuh terhadap paturan Kalau sanksinya mungkin kelihatan ringan Tapi ketika teman-teman media mendukung kan mereka malu Itu kan, itu efek jeraknya Uduh, dikamerahin, aduh, disorot Jangan-jangan masuk TV, saya jadi belakang kan malu Sanksi sosial itu paling berapa Kalau saksi cuma sekedar pusat dong, segala macam Oke, yang badan nasihat 100 kali pusat, gak masalah Tapi ketika dia terpublis Bahwa dia melanggar peraturan Kan beban orang pasti beda Ini sanksinya yang kami terapkan itu seperti itu Sementara di kawasan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Para pengendara tertangkap Dan diberi saksi seperti push-up Menghafal Pancasila Serta menyanyikan lagu kebangsaan Hukuman ini diberikan Dalam rangka razia masker PSBB Di kota Tangerang Selatan Melihat adanya razia masker Sejumlah pengendara terlihat panik Dan nekat melawan arus Karena berusaha menghindari petugas Bahkan sebuah mobil pribadi Yang disinyalir sang pengemudinya Tidak menggunakan masker Langsung tancap gas Dan hampir menabrak petugas Ini kenapa tidak memakai masker tadi Mau cuma mau ke sini Bapak material mau beli Mau beli bahan tanggungan Biasanya memakai masker apa enggak Ya sempat Kalau jalannya tidak jauh Tadi lupa atau bagaimana Lupa tadi Mau beli-beli panggit Dari arah mana mau ke mana tadi Dari arah mana mau ke mana Dari arah mana mau ke mana Sementara itu razia masker Akan terus dilakukan Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Yang sudah sangat mengkhawatirkan Tim Liputan Sultan TV Dari kota Tangerang Selatan memberitakan